Selamat pagi siswa kelas 4D, ini sudah banyak yang hadir ya, sudah tepat waktu, thank you, sudah mulai disiplin, baik, hari ini adalah hari Jumat, hari Jumat tanggal 12 November 2021. Oke, anak-anak silahkan ambil buku sayang di halaman 78 ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran di hari ini. Nah, minggu yang lalu, ini sudah kita selesaikan ya. Yang halaman 78, part A. Nah, sekarang kita review dulu yuk. Siapa yang mau baca ulang? Siapa yang mau baca ulang? Gerang? Boleh, silakan Gerang. Magnetis. Sebut nonim, Gerang, silakan Gerang. Silakan, Gerang. Di soponnya, nak, suaranya gak muncul sayang. Magnetim. Magnetim. Yes, miss. Ya, silakan baca ulang, Gerang. Magnetim, force, and the earth in space. A. Complete the sentence. Choose from the words. Magnetim, force, gravity, apply it to force. You have learned about three types of force acting on object that are on earth. A. An applied force in a force that is applied directly to an object by a person, animal, or object. B. The force with which a magnet pulls certain materials towards itself is called magnetic force. See, the force with which the sun, earth, moon, and other who object pulls the object towards them first blade. Okay, thank you ya, Gerang. Kita baca ulang bisa, sekarang lagi. Coba saya panggil Kenshin. Kenshin Frederick. Halo Kenshin, silakan Kenshin. Baca. Ya, silakan dibaca Kenshin. You have learned about three types of force acting on objects that are on earth. An applied force, and applied force is all force that is applied directly directly to an object by a person, animal, or object. The force with which a magnetic force controls materials towards itself is called magnetic force. The force with which the sun, earth, earth, moon, and other huge objects, full objects, towards themselves themselves is called gravity. Okay, thank you, Kenshin. Nah, coba sebelum di selanjutkan ya, Anis sebelum di selanjutkan. Yang dengar dengan jelas suara seas ya, Pak? Yang dengar suara Anis dengan jelas ya, Pak? Oke, jadi semuanya jelas ya. Oke, kita lanjut ya, Nak. Nah, sekarang kita lanjut yang bagian two, bagian kedua ya. Nah, kira-kira siapa yang mau jawab pertama? Saya ulang lagi. Kira-kira siapa yang mau jawab yang pertama? Ini sebentar, ini ada gangguan sedikit share-nya. Oke, yang mau jawab pertama siapa? Oh, Surya. Oke, silakan, Surya. Answer the question about... Surya, hello? Surya. Mikrofonnya, Nak, aktifkan dulu mikrofonnya. Ya, boleh, Surya. Answer this question about mass and weight. A, the downward force exerts on an object that is being pulled by gravity. Mass or weight? Weight. Jawabannya adalah weight. Gaya yang arahnya ke bawah, yang diberikan oleh benda. Kemudian bendanya diparik oleh gravitasi. Itu istilahnya massa atau berat? Jawabannya Surya apa? Weight. Coba kita cek ya. Oke. Bentar. Kita cek dulu jawaban Surya benar tidak ya? Iya, benar. Weh. Tujak, Surya. Oke, lanjut ya. Ini mau cari lagi sisi-sisiannya. Coba, ngerti-gantian ya. Jordan, Joshua. Silakan, Jordan. Option B. The measurement of the amount of matter in an object mass or weight mass. Mass. Coba kita cek dulu. Pengukuran jumlah materinya dalam suatu benda. Massa atau berat. Tadi jawaban Jordan adalah mass. Kita cek dulu ya. Jawaban dari Jordan. Benar tidak? Iya, benar. Mass. Nantian ya, Jordan. Nah, sekarang yang option C. Carla Ligi. Silakan, Carla. In which unit is weight, Mr. Newton? In which unit is weight, Mr. Newton? Dalam satuan apa? Dalam satuan apa? Masa itu diukur. Newton. Newton jawabannya. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu ya. Bentar ya, siswa. Ya, benar. Newton jawabannya ya. Oke, saya ulangin. Tadi benar ya jawaban si Carla Ligi, Newton. Ya. Option D. Coba langsungnya mau panggil Herwit. Silakan, Herwit. Di in which unit is mass misal. Bisa diulang, nak. In which unit is mass misal. In which unit is mass misal. Ya, jawabannya apa? Dalam satuan apa? Masa itu diukur. Apa satuan masa? Newton. Newton? Oke. Jawaban Herwit kurang tepat ya. Coba yang offline. Jawabannya apa ya, Mbak Dian D? Kilogram. Kita cek ya. Jawaban The Excel ya. Coba kita cek jawaban temannya ya. Oke. Selain Excel dan Gero, benar ya. Coba kita cek dulu ya. Benar gak ini? Jawabannya kilogram. Saya ulangi-ulangi. Ya, Gero sama Excel dapat 100. Jawabannya kilogram ya. Oke, good job ya. Oke, selanjutnya. Siapa yang mau jawab? Jessica. Oke, silakan Jessica. Coba kita cek ya. True or false? If each one object has more mass than another, it also wings more false. Jawabannya apa, Nak? False, Miss. False. Kita cek ya. True or false? Ya, jawabannya adalah false. Benar ya, Chelsea. Oke, selesai ya. Ini pertanyaan yang terakhir di buku Science. Namun sebelum kita lanjut, sekali lagi ya, saya mau panggil siapa ya. Sean, ada Sean? Mau baca ulang, Nak? Nah, coba silakan Sean, kita baca ulang sekali lagi ya. Silakan Sean. Halo, Sean. Ya, Ameh. Ya, silakan. Ready to relax? The downward force and turn it on an object that is being pulled by gravity. Berbanyakan apa? Ooh. Away. Okay, D, the measurement the measurement of the amount of mental in an object map. Map. Okay, C. In which in which unit is weight measured new tone? kilogram. 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 two or fall, two or fall, and one object has more mass than another, it also weight more. Okay, thank you Sean. Okay, thank you ya. Nah, baik. Jadi, ini sudah selesai untuk Sean. Bagi siswa yang belum melengkapi di pembahasannya, nanti boleh lagi membuat video pembelajarannya. Apabila masih belum. Kalau sudah, oke lah. Good job ya. Ini saya ikut dulu. Coba kita lanjut ke buku ISPS ya. Buku ISPS halaman 71. coba. Halaman 71. Bentar ya, dicuka dulu. Buku ISPS halaman 71. saya ulangi lagi share screen-nya biar semuanya bisa melihat ya. Halaman 71. No, 71 sayang. Iya, ini dia. Halaman 71. ada pertanyaan seperti ini. Kira-kira ada yang mau jawab, Pak? Mau coba jawab? Ya, untuk bagian edisi. Saya tidak apa-apa. Yang penting bisa menjawab. yang penting percaya diri. Pencelo. Sobat, silakan Pencelo. Berdasarkan gambar anak-anak menak yang nantinya akan terlontar paling jauh dan mana yang paling dekat. B, jelaskan mengapa. Rinseno. Rinseno. Ya, Miss. Ya, lanjut, Pak. Bagian B, jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Berdasarkan gambar anak-anak manakah yang artinya eh, nantinya akan terlontar paling jauh dan mana yang paling dekat. Oke. Jika, Miss. Mau dijawab, Rinseno? Anak-anak manakah yang nantinya akan terlontar paling jauh? Apakah nomor satu? apakah nomor dua? Apakah nomor tiga? Nomor tiga paling jauh, Miss. Nomor tiga paling jauh. Oke, alasannya kenapa ya, Rinseno? Karena tarik tarikannya kuat. Karena? Karena tarikannya kuat. tarikannya kuat. Kemudian ada yang bersambil lagi dengan alasannya? Bisa sih, karena tarikannya kuat. Boleh. Itu saja, Prinseno? Nenis. Oke, nggak apa-apa ya. Miss keep dulu ya, jalun Prinseno. Cukup baik. Tidak salah, tapi dalam mendekati benar ya. Hanya saja ditambahkan lagi keterangannya. Coba saya panggil Gera. Mau coba Gera? Oke, silahkan, nak. Karena adanya gaya gravitasi. Anak panah manakah yang nantinya akan terlontar paling jauh, sayang? Mana dulu? Anak panah manakah yang nantinya akan terlontar paling jauh? Dan mana yang paling dekat? Yang paling jauh nomor tiga, Miss. Yang paling dekat? Yang paling dekat nomor satu. Nomor satu. Kenapa? Pernah nomor tiga lebih kuat ditarik daripada nomor satu. Ah, gitu. Lebih jauh ditarik. lalu anak panah mana yang paling menancap paling dalam? Yang poin ke C. Kepapal kataran? Tiga. Tiga. Alasannya kenapa? Karena nomor tiga ditarik kuat, jadi dia tancapnya sampai ke dalam. Satu orang lagi ya. Coba Miss Panggi Lionel mau jawab, Lionel? Lionel mau jawab, nak? Salah enggak apa-apa. Yang penting percaya diri. Lionel mau jawab? Lionel mau jawab, Lionel? mikrofonnya sayang, mikrofonnya sifat dulu. Anak panah mana yang paling telontar paling jauh dan mana yang paling dikasih? Menurut Lionel yang mana? Mana suruh Lionel ya? Tidak kedengaran sayang. Lionel? bagian yang tiga. Bagian tiga ini yang mana? Paling jatuh paling dekat? Paling dekat. Paling dekat nomor tiga. Jadi yang paling jauh yang mana? Yang mana paling jauh? Oke, Lionelnya masih berpikir ya. Coba seseorang lagi deh. Ada Catherine? Catherine, ada Catherine? Tadi sudah angkat tangan Catherine ini. Catherine mau jawab? Ya, Miss. Ya, coba. Tidak apa-apa ya. Saya yang percaya diri. Berdasarkan gambar anak panah manakah yang nantinya akan terlontar paling jauh dan mana yang paling dekat? Mana yang paling jauh? Nomor tiga, Miss. Nomor tiga yang paling dekat? Nomor satu. Nomor satu alasannya akan apa? Catherine? Karena gaya gaya pegas eh, karena nomor tiga ditarik lebih kuat daripada nomor satu. Lalu, anak mana yang paling dalam menancap kepapan sasaran? Yang bagian T. Anak mana nomor tiga, Miss? pembahasannya? Karena anak panah nomor tiga memiliki gaya pegas yang lebih kuat daripada anak panah yang nomor satu. Iya, jadi kalian semua mencetuk benar semua. Nah, pintar jawabnya ya. Cukup jelas dan lengkap ya. Tapi ini saya kasih pembahasannya yang lengkap. Mau tahu pembahasannya? Oke, ini dia pembahasannya diperhatikan dulu ya. Siswa kelas tiga 4B 4B Maaf, maaf, maaf. Ini sampe salah sebut kelasnya. 4B ya, sorry. 4B. Nah, ini dia rasanya. Panah yang akan terlempar paling jauh adalah panah yang bagian C atau panah yang nomor 3. Jadi, panah yang terlempar paling dekat adalah panah yang gambar A atau panah 1. Begitu saya udah alasannya. Mau tahu alasannya? Oke, ini boleh kamu tulis? Boleh. Silahkan ditulis juga boleh. Alasannya adalah bentar ya, alasannya ini. Jelas enggak gambar? Saya ulangin lagi ya. Saya tahu ada yang kurang jelas. Disulangin ya. Nah, jelas kan? Nah, jelas. Jadi, alasannya adalah dengarkan ya. Boleh kamu tulis? panah-panah yang akan terlempar jauh itu bisa tarikan tangan. Mana tarikan tangan kita kalau kamu mana? Nah, tarikan tangan pada busur panah atau bagian elastis? Mana yang bagian elastis? Iya, bagian elastis panah ini yang modelnya bahan karet. jadi sifatnya elastis yang gampang disarik. Jadi, semakin panjang tarikan tangan kita pada busur panah bagian elastis ya, maka gaya pegas yang diterima pada panah akan semakin besar. Sehingga panah akan terlempar jauh dari tempat semula. Sebaliknya, jika semakin pendek, coba lihat gambar A, jika semakin pendek tarikan tangan pada busur bagian elastisnya ya, dari posisi awalnya maka gaya pegas yang diterima panah semakin kecil. sehingga kita ulangin sehingga panah itu terlempar dekat atau sangat pendek lemparannya ya, atau enggak jauh. Jadi, lemparannya itu cuma pendek dari tempat asalnya gitu. Oke, ini boleh kamu tulis alasannya atau pembahasannya apabila nanti kamu ketinggalan nulisnya kamu boleh nanti lihat video pembelajaran ya, silo jesan ini disanjutkan selagi ya ini kelanjutannya masih panjang nak jadi semakin panjang ini kesimpulannya ya, jadi semakin panjang tarikannya maka panah semakin terlempar jauh dan paling dalam tancapannya ke papan sasarannya itu ya kan makin kan namanya tadi paling dalam sasaran ke papannya itu paling dalam ya ke ujung panahnya simpulannya gini kesimpulannya adalah gambar A atau gambar satu tarikannya pendek gambar B atau gambar dua tarikannya sedang gambar C atau gambar ketiga tarikannya panjang ya inilah kesimpulannya nanti boleh kamu tulis ya nanti boleh lihat video pembelajaran oke atau mau ditulis sekarang terasa nanti boleh lihat video pembelajaran lebih lengkap ya kan kalau lihat ini kan nanti agak lama nulisnya ya benar gak siswa halo ya kan Gerald Gerald jangan main-main dulu ya Gerald oke ini ada pertanyaan lagi ya apa mau jawab Gerald mau jawab Gerald Miguel mau jawab oke ini ada pertanyaan baru nanti boleh lihat di pembelajaran ya alasan tadi oke saya mau panggil Tioro silahkan nak Tioro mengapa mobil akan terasa lebih ringan saat didorong oleh banyak orang dibandingkan sendiri pernah gak dorong mobil gak pernah yang pernah siapa pernah pernah Tioro pernah dorong mobil berarti ya tapi sendiri sendiri kalau sendiri gak bisa jalan mobilnya Tioro nah coba alasannya kenapa Tioro kira-kira Tioro kalau Tioro 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 mana Tioro suaranya gak muncul Tioro yang muncul suaranya nak coba misk cancel dulu ya Suria tadi Suria mudah ya sual deh sual ada sual sual ya misk ya baca ulang sual mengapa mobil akan terasa lebih ringan saat didorong oleh banyak orang dibandingkan sendiri karena jika didorong banyak orang kenapa kekuatannya bertambah wah bagus banget jawabannya yang aflap mau jawab gak coba ekstra berdiri dong ekstra coba mau jawab mau jawab gak mau oke bagus ya jawabannya ada lagi yang mau jawab selain sual Catherine coba Catherine silahkan karena tenaga yang dikeluarkan eh karena gaya otot yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan menorong mobil sendirian oke benar sih ini adalah pembahasannya apa pembahasannya ya karena tenaga yang digunakan lebih besar kalau kita bawa orang banyak ya nah ya jadi cepat dia bergerak mobilnya karena tenaga yang digunakan lebih besar sehingga lebih ringan dibandingkan didorong sendirian tadi ada temen yang sendirian dorong si ngerau ya tadi bener gak ngerau tadi ya yang dorong sendirian gitu ya jadi lebih berat nak jadi kalau misalnya orangnya banyak yang dorong lebih ringan untuk berjalan yang didorong begini ya itulah alasannya kira-kira nah sekarang saya ada pertanyaan lagi oke ini pertanyaannya siapa yang mau jawab salah tidak apa-apa ya karena Riti mau jawab oh Jason oke baik Jason dulu ya silahkan Jason apakah tujuan pembuatan ban yang dibuat beralur agar tidak mudah tergelincir kenapa nak agar tidak mudah tergelincir mis agar tidak mudah tergelincir oke cukup baik jawaban Jason ya oke Tioro mau jawab lagi silahkan Tioro apakah tujuan pembuatan ban yang dibuat beralur agar agar menghindari kecelakaan karena terpleset bisa juga ya seperti ini ya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya benar Tioro Catherine mau coba jawab boleh Catherine silahkan apakah tujuan pembuatan ban yang dibuat beralur supaya kendaraan tidak mudah tergelincir saat diri mendadak iya benar ya Catherine nah ini saya kasih pembahasannya semuanya benar Jason benar Catherine benar Tioro benar ya dibuat beralur supaya gaya geseknya besar kau beralur ban mobil di rumah kamu coba lihat bagaimana gerigi dia kalau licin ini licin ini licin tapi kalau bergerigi supaya kita tidak tergelincir atau terpleset contohnya sepatu kamu alasnya coba gak mungkin licin selicin lantai pasti bergerigi ada yang begini supaya kamu jalan gak terpleset sama kayak ban mobil dibuat beralur agar gaya geseknya besar sehingga mobil tidak mudah tergelincir sepatu kamu juga modelnya juga ada ini yang kan tergelincir eh sorry modelnya yang bergerigi kan lihat istilahnya apa ini sudah kita pelajari loh soal sepatu ini sudah kita pelajari gaya gesek oke ini ada pertanyaan lagi coba saya panggil wah banyak yang mau tanya ya coba Carla Livi mau jawab enggak silahkan Carla mengapa kapal dapat mengapung di atas permukaan air laut jelaskan alasannya kenapa ya kapal dapat mengapung di atas permukaan laut kenapa dia enggak tenggelam yang berat itu ya apa jawaban Carla Livi karena kapal dibuat beronggah sehingga gaya angkat air lebih besar dari gaya berat kapal iya pintar sekali ini jawabannya bagus ya oke sekarang Michael Jasin silahkan jawab alasannya apa kan siapa lagi yang mau jawab Grace mau berusaha jawab oke silahkan Grace kenapa kapal dapat mengapung di atas permukaan air halo Grace mikrofonnya nak mau jawab Grace mau jawab ya Grace malu-malu ya sudah kelas 4 jangan malu-malu nak ya coba saya panggil lagi Jessica mau jawab gak oh Kenzo oke baik Kenzo Gabriel mau jawab silahkan Kenzo kapal laut dapat mengapung di permukaan laut karena kapal dibuat berongga sehingga gaya lukat kain lebih besar dari gaya berat kapal bagus ya sebenarnya semuanya benar semuanya benar ini saya kasih lampirannya pembahasan ya coba lihat dulu kapal laut dapat mengapung di permukaan air karena pada kapal laut terdapat rombang yang berisi apa berisi udara sehingga dapat terangkat ke atas atau mengapung ya hal ini juga dipengaruhi oleh gaya angkat air ke atas jadi masa jenis si badan kapal itu lebih kecil setimbang masa jenis airnya itulah halapannya oke sekian dulu dari saya nah ya mudah-mudahan kamu bisa paham ya sudah pukul 10 lewat 4 berarti 2 menit lagi ya coba mislihat bagaimana bagaimana posisi duduknya tapi tidak sebelum misalkiri dulu kita lihat semuanya serius belajarnya ya oke oke lah jadi nak kalau misalkan tadi belum silahkan nulisnya nanti lihat video pembelajarannya ya kelas 4B oke see you selamat pagi bye-bye bye-bye squad bye-bye 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 Terima kasih.